Pak D. Lasmin, seorang pria berusia 85 tahun, salah satu pecinta benda pusaka bertuah yang beralamat di Jalan Kampung Kolam, RT3 RW7 No.15 Tanjung Pinang Barat, di rumahnya ini, sekaligus menjadi galeri penyimpanan barang antik, kuno, dan pusaka bertuah. Ya, makanya Pak Dini tetap memelihara, melesarikan budaya bangsa. Kita gali dan kita susun. Kalau barang ini dari mana saja Pak D? 27 provinsi sudah Bapak lintis tentang seni budaya. Yang terdapat di sini barang-barang apa saja Pak? Barang-barang yang Bapak urus ini dari peninggalan bangsawan dulu, seperti kerajaan dari Kenangkrok, Kendedes, Mojopahit, Tuban, Simasari, Demak, Kuteng Ketanegara, Perjajaran, Mataram, Mentaram. Pak D. Lasmin mengatakan, benda-benda pusaka ini ia dapat dari hasil menjelajah ke seluruh Nusantara di masa mudanya. Ada beberapa benda pusaka dari berbagai kerajaan. Benda ini diharapkan dapat bersifat mendidik dan dapat dilestarikan suatu saat nanti. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!